Pada topik ke-11 ini kita akan membahas mengenai satu topik dengan tema One Sample T-Test Ada pun subtopik yang akan kita bahas yang pertama adalah prosedur uji hipotesis yang kedua uji satu sampel dengan uji T dan uji Z kemudian yang ketiga adalah tentang uji Z dan yang keempat adalah uji T Yang pertama mengenai prosedur uji hipotesis Jadi prosedur uji hipotesis dapat dilihat pada bagian berikut ini di mana sebenarnya pada bagian ini adalah mengacu kepada tiga hal Yang pertama yaitu pengujian hipotesis satu rata-rata atau satu rata-rata itu biasanya dihasilkan dari satu sampel Kemudian pengujian hipotesis beda dua rata-rata Jadi kita bisa menghasilkan dua rata-rata dari dua sampel Kemudian pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau dari tiga sampel Nah untuk yang satu rata-rata kita bisa menggunakan uji Z Nah uji Z ini adalah untuk prosedur uji hipotesis di mana data statistiknya merupakan statistik parametrik Nah statistik parametrik itu adalah uji yang menyangkut rataan di mana asumsinya data itu berdistribusi normal Jadi kalau parametrik adalah asumsinya berdistribusi normal Sementara non parametrik adalah tidak memiliki distribusi dan atau ukurannya sampelnya dapat dikatakan kecil Kemudian ini untuk satu rata-rata uji Z itu setara dengan uji tanda Jika non parametrik maka bisa menggunakan uji tanda Jika parametrik maka bisa menggunakan uji Z Kemudian kita juga bisa pengujian hipotesis beda dua rata-rata atau dari dua sampel Nah untuk parametrik kita bisa gunakan uji t Kemudian untuk non parametrik biasanya kita bisa gunakan uji rank tanda Ataupun uji wilkoson rank sum Nah untuk pengujian hipotesis beda tiga rata-rata Untuk parametrik kita bisa menggunakan ANOVA 1W Nah untuk non parametrik bisa menggunakan uji kuskal walis Di sini sebenarnya ada keterangannya Jadi ujinya menyangkut rata-rata Kalau kanya lebih dari sama dengan dua Artinya bisa kita menggunakan hipotesis bedanya tiga rata-rata Jadi ini sebenarnya untuk k lebih dari dua ya Pengujian hipotesis bisa tiga atau lebih Dan rata-ratanya tidak ada Nah itu prosedur uji hipotesis Kemudian uji satu sampel dengan uji t dan uji z Mengapa kalau ada uji t dan uji z Jadi letak perbedaannya itu ada di mana sebenarnya Jadi untuk uji t ini digunakan jika variansi populasi itu tidak diketahui Sementara untuk uji z ini jika variansi populasinya diketahui Jadi perbedaannya hanya pada variansi ya Untuk uji t variansinya tidak diketahui Sementara untuk uji z ini jika variansinya diketahui Nah kita akan lihat untuk yang uji z Jadi uji z tadi keterangannya adalah uji satu sampel Jika variansi populasinya diketahui ya Nah ini bisa dilakukan untuk pengujian satu rata-rata ya Atau satu sampel Nah untuk uji satu sampel ini jika variansi populasi diketahui Jadi rumusnya adalah z Kemudian hipotesis yang kita gunakan adalah Karena ada hipotesis dua pihak Kemudian pihak kiri dan pihak kanan Maka ini adalah bunyi hipotesisnya Untuk uji dua pihak H0 atau hipotesis 0 nya adalah Mu sama dengan Mu 0 Jadi kita gunakan Mu disini ya Karena rata-rata dari sampel Kemudian H1 sama dengan Mu tidak sama dengan Mu 0 Jadi ini rataan ya makanya gunakan Mu Lalu untuk uji pihak kiri H0 nya adalah Mu sama dengan Mu 0 Dan H1 nya adalah Mu kurang dari Mu 0 Karena pihak kiri Jadi Mu rata-rata yang baru itu kurang dari rata-rata yang lama Perbandingannya seperti itu Lalu uji pihak kanan Itu adalah H0 nya Mu sama dengan Mu 0 Dan H1 nya adalah Mu lebih besar dari Mu 0 Artinya rata-rata yang baru Asumsinya adalah lebih besar dari rata-rata yang lama Rumus yang kita gunakan adalah Z sama dengan X bar Min Mu per Sigma per akar N N adalah jumlah Sample nya ya jumlah data pada sampel Sigma nya adalah standar deviasi Kemudian X bar adalah rata-rata yang baru ya Dikurangi dengan Mu atau rata-rata lama Begitu Jadi X bar itu berkaitan dengan rata-ratanya Lalu tabel Di sini adalah Perbandingan antara nilai tabel dengan nilai hasil pengujian menggunakan rumus ya Uji statistiknya Jadi nanti nilai Z hitung Z hitung adalah Z rumus dari rumusnya Ini kita bandingkan dengan nilai Z tabel Jadi kita perlu membaca nilai Z tabelnya ya Nah ini berkaitan dengan alfanya berapa dan jumlah sampelnya Kemudian kita perhatikan nilai alfa yang digunakan apakah 1% atau 5% Lalu ketika kita sudah membandingkan dengan nilai Z hitungnya Maka kita bisa melihat apakah daerahnya Apakah kesimpulannya adalah jatuh di daerah penolakan atau penerimaan H0 Jadi nanti yang terbukti adalah yang H0 diperima atau H1 yang diperima Nah untuk uji T Ini adalah untuk uji 1 sampel jika variansi populasinya tidak diketahui ya Nah untuk uji T ini ada 2 pengujian Yang pertama 1 rata-rata dan pengujian hipotesis 2 rata-rata Nah karena kita disini hanya 1 sampel T test Jadi nanti kita akan membahas untuk bagian yang pertama ya Nah untuk next pertemuan adalah Membahas mengai yang 2 rata-rata Nah untuk uji sampel dengan T test Ini adalah variansi populasinya jika tidak diketahui Untuk hipotesisnya ini sebenarnya sama dengan hipotesis yang ada pada uji Z ya Jadi tidak ada perbedaan disini Tapi rumusnya sebenarnya rumusnya hampir sama Cuma disini perbedaannya adalah untuk Rumus uji T ya Di test ini disini adalah menggunakan S Simpangan bakunya adalah disini S Karena variansi kan tidak diketahui begitu ya Kemudian berarti harus mencari Snya terlebih dahulu berarti Kemudian X bar menu ini rumusnya sebenarnya konsepnya sama Nah ada perbedaan disini yaitu pada nilai tabel Jadi nanti dalam mencari nilai T hitung Kita perlu membandingkan dengan nilai tabel ya Ini konsepnya juga sama seperti pada uji Z Namun di dalam menggunakan nilai T tabel Kita menggunakan derajat kebebasan ya Dimana derajat kebebasannya ini adalah nanti jumlah sampelnya dikurangi dengan 1 Jadi n banyak sampelnya dikurangi dengan 1 Jadi DF itu adalah derajat kebebasan Seperti pada tabelnya Jadi jangan lupa dikurangi 1 Jumlah sampelnya dikurangi dengan 1 Nilai T hitung kita bandingkan dengan nilai tabel Dan nanti akan dilihat apakah jatuh di daerah penerimaan atau penelokan H0 Atau H0 yang diterima atau H1 yang diterima Atau H0 yang ditolak Atau H1 yang ditolak Jadi pengujiannya sama ya Hampir sama Oke Jadi saya ingin mengatkan kembali mengenai uji pihak Dimana ada uji pihak kiri, pihak kanan, dan dua pihak Untuk uji pihak, untuk uji hipotesis dua pihak Adalah pengujian hipotesis dimana hipotesis 0 atau H0 berbunyi sama dengan Dan hipotesis alternatifnya tidak sama dengan Lalu yang pihak kiri adalah pengujian hipotesis dimana hipotesis 0 Itu berbunyi sama dengan atau lebih besar sama dengan Nah kita lihat H H A nya dulu ya H H1 nya dulu atau hipotesis alternatifnya Kita bisa menggunakan uji pihak kiri Jika nanti pada pernyataan kalimat atau dalam soalnya Itu adalah ingin melihat apakah Rata-rata yang ingin dibandingkan itu lebih kecil Rata-rata baru ya itu lebih kecil Atau sama dengan kata-rata yang lama Atau kalimatnya itu biasanya menggunakan kata lebih kecil Lebih kecil sama dengan atau paling sedikit Atau paling kecil Jadi kata kuncinya biasanya menggunakan kata ini Nah ini kita bisa menggunakan uji pihak kiri Lalu untuk uji pihak kanan Ini kebalikan dari uji pihak kiri ya Biasanya kata-kata yang digunakan adalah Berbunyi Ini untuk yang sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan Ini adalah untuk hipotesis nolnya ya Lalu untuk hipotesis alternatifnya Kita akan lihat pada hipotesis alternatifnya saja Ini biasanya berbunyi lebih besar Atau lebih besar atau sama dengan Jadi dengan tanda seperti ini Atau kalimatnya lebih besar atau sama dengan Sinolim dengan kata paling banyak atau paling besar Jadi biasanya ini kita bisa menggunakan uji pihak kanan Nah sebagai tambahan catatan lagi Selain lebih besar, lebih kecil Biasanya ada kata-kata lain ya Contohnya nih ya Dalam merumuskan hipotesis statistik Pertama-tama bacalah permasalahannya baik-baik ya Jadi memang triknya dalam mengejarkan soal Perlu membaca soal dengan membaca permasalahannya secara Teliti ya dengan baik gitu ya Bila pernyataan itu menyatakan arah yang sederhana Seperti lebih besar, lebih daripada, kurang daripada Lebih unggul daripada, lebih efektif daripada Lebih jelek daripada Maka nyatakanlah hal satu Menggunakan lambang ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari Jadi kalau lebih besar Berarti kita bisa menggunakan lebih dari ya Lalu kalau kurang daripada berarti menggunakan yang kurang dari gitu Contohnya Bila dalam menguji obat Baru menunjukkan kenyataan yang kuat Bahwa Lebih dari 30% orang akan diobati Lebih dari 30% orang akan diobati Maka kita bisa gunakan Bisa melihat pada H1nya terlebih dahulu ya Karena kan kata lebih dari disini adalah ditujukan untuk hipotesis alternatifnya Atau hipotesis 1 Berarti karena ini adalah Peluangnya 30% itu kan berkaitan dengan peluang Maka hipotesisnya kita bisa gunakan Huruf P Yaitu artinya peluang P nya adalah lebih dari 0,3 Karena 30% adalah 0,3 Lalu hipotesis 9 nya berarti sama dengan Jadi bila pernyataannya menunjukkan arah ganda Seperti paling sedikit Sama atau lebih besar Paling besar Tidak lebih dari pada dan seterusnya Maka seluruh arah ganda ini Bisa kita gunakan Kurang dari sama dengan Atau lebih dari sama dengan Jadi Kalau ada kata Ada makna ganda Sebenarnya arah ganda ya Begitu ya Maka bisa menggunakan Kurang dari sama dengan Atau lebih dari sama dengan Yang dinyatakan dengan H0 Tapi hanya menggunakan tanda sama dengan Dan H1 sebagai arah sebaliknya Nah lalu Tambahan sebagai catatan Bila sama sekali tidak ada arah yang ditunjukkan Atau tidak jelas gitu ya Tidak mengunggulkan salah satu Maka Pernyataan tersebut Pada H1 nya Kita bisa nyatakan sebagai lambang Tidak sama dengan Kita bisa nyatakan dalam lambang Tidak sama dengan Berarti kan ini sebenarnya Menggunakan uji dua pihak Lalu Alfanya berapa yang digunakan Lebih sering akan menggunakan Alpha 0,05 ya Atau 5% Dan 0,01 ya Atau 1% Itu yang perlu diingat ya Nah jadi kan sebenarnya Kalau kita melakukan pengujian satu arah Sebenarnya kan kurvanya seperti ini ya Untuk arah ke kiri Berarti kan Ini misalkan theta ya Berarti theta kurang dari theta 0 Atau mu kurang dari mu ke 0 Kalau kita menurutkan Ini jika Arahnya ke kiri Berarti kan luasnya sebenarnya ada di sini Ini adalah daerah yang ditolak Dan daerah penerimaannya adalah Si 1 min alpha ini ya Untuk kalau daerah penerimaannya Di sebelah kanan nih ya Maka sebenarnya theta itu Lebih dari theta 0 Atau rata-ratanya lebih dari rata-rata lama Rata-rata baru lebih dari rata-rata lama Lalu kalau dua pihak Biasanya seperti ini ya Dua pihak itu adalah Arahnya ke kanan dan ke kiri Ke kanan dan ke kiri Atau ada dua arah sebenarnya Arahnya kanan dan kiri Nah yang perlu diperhatikan Pada dua pihak ini adalah Nanti alfanya Perlu dibagi dengan 2 Jadi kalau misalkan diketahui pada soal Alfa yang diketahui adalah 5% Maka 5% itu harus dibagi 2 terlebih dahulu Jadi ini Jangan sampai lupakan Karena kan Nanti akan kita bandingkan Dengan nilai tabelnya Misalkan tabel Z Berarti kita akan bandingkan Dengan nilai tabel Znya Gitu Jadi ini biasanya untuk dua arah Nah ini adalah beberapa nilai Z yang penting Jika kita menggunakan uji Z ya Jika nanti Z alfanya Adalah 5% Maka kita bisa menggunakan 1,645 Nah ini didapat dari mana? Ini adalah dari tabel ya Dari tabel Z Nah kenapa kok saya tampilkan Kok hanya ini saja? Karena memang ini lebih sering digunakan Ya jadi kan Tidak perlu membaca lagi Jadi hanya perlu menggunakan 4 hal ini Tapi memang tidak menutup kemungkinan Nanti akan muncul Z lain Jadi Tetap Perlu Memahami ya Bagaimana cara mencarinya ya Cuman memang Supaya mempermudah saja Saya menampilkan 4 Z ini ya Itu Z 5% Itu 1,645 Z 1% nya Adalah 2,33 Lalu Z 2,5% 1,96 Dan Z 0,5% Atau 1,5% Itu adalah 2,575 Oke sekarang kita masuk ke contoh One sample Di tes Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.